oke teman-teman jadi hari ini saya ada beli n1 gps baru lagi sama seperti yang kemarin cuman beda versi ya kan merknya sama speknya sama cuman versinya aja yang beda harganya juga beda nah kita lihat aja langsung seperti apa gps nya nah seperti ini teman-teman ini adalah gps gt800 kalau yang marah dipasar itu gt0 no max ini gt800 dan fiturnya sama seperti kemarin yang x3 ini dari puncak juga ya ini bisa buat bisa buat jansor bahan pakar ya nah seperti ini unitnya agak lumayan gede dibanding kartu x3 yang kemarin dan sama seperti kemarin ini sudah include dengan kartu ini juga lengkap ya dibuat di cina nah kita lihat apa ada apa saja disini ya nah ini slot untuk kabur utama ini slot untuk data ini slot untuk sensor sensor ini slot untuk untuk microphone kalau gak salah microphone ini yang ini untuk SOS nah yang ini untuk speaker jadi yang tadi untuk microphone satu ini untuk speaker satu ya jadi komunikasi dua arah ya two way communication nah kita taruh dulu disini kita dapat apa lagi oh kurang tangkap sekali ya packingnya oh iya sebenarnya alat ini tidak dijual di pasaran Indonesia ya jadi ini saya dapatnya dari rekan dan minta beli review kita dapat relay disini ini kepala relay ini gambar utamanya yang saya akan jelaskan ya nah untuk kabur utamanya itu ini yang merah ini untuk ke arus ya yang bukit hitam ini untuk ke ground seperti biasa yang orang yang orang saya lihat ini untuk ke sensor sensor asis yang mobil ini nah yang kuning ini ini untuk ke relay jadi kabel inilah yang menghubungkan relay ke GPS tracker nya nah kita baca dulu lanjut ke barang selanjutnya pada microphone ya sepertinya kalau saya lihat tidak ada speaker sama kayak yang X3 ya teman teman kita tidak dikasih speaker dan microphone nya masih sama sama-sama aja kayak X3 nah disini kita dapat kabel sensor kabel sensor sensor nah ini untuk bahan bakar yang orang dan kuning ini saya belum tahu mungkin untuk sensor tambahan aja oh ya yang kuning itu sensor pintu ya kalau yang orang saya belum tahu ini untuk apa mungkin teman teman kalau ada yang tahu bisa berkasih tahu saya bisa saling berbagi ilmu kita bisa kasih tahu saya di kolom komentar ya nah kita dapat kabel SOS ini kalau dipencet nah ini akan ada notifikasi ke handphone nomor handphone yang sudah didaftarkan dulu kita dapat kalau ini tutupnya ya tutupnya jadi terpisah ini tutup tutup sim ada card seal nya ada obeng ada podeng wah lama kita lihat ini cukupnya besar banyak sekarang cowok hebatnya 5,5 5,5 atau 5,7 untuk panjangnya di 8 cm 8 cm 7,5 cm 6,5 cm 8 cm 3 cm untuk tebalnya sendiri 1,5 cm 1,6 cm ukurannya segitu teman-teman kalau menurut saya cukup gede akan saya jelaskan rangkaiannya seperti apa jadi anda mau pesan oke teman-teman mau pesan GPS rangkaiannya seperti ini kabel utama sesuaikan aja warnanya ya dan slotnya ini kan ada 4 nah ini juga ada 4 jantan butirannya kan kita sambungkan saja langsung kita pinggir-pinggir dulu yang kedua ada sensornya sama untuk biasa untuk rutinan ini ini sensor saya yang ini untuk risetnya ini untuk risetnya mikrofon bisa dilihat rangkaiannya seperti ini nah untuk relaynya sendiri relaynya sendiri dari saya yang dari saya baca maaf ini ini kalau saya di sini jadi kabel utama ya apa yang mulanya aja kuning ke kuning jadi ini biar bisa dipotol yang 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 ini yang ini ini untuk harusnya di relay nah yang ini ini untuk ke kabel yang yang ini saya buat memutuskan harus yang jadi di mobil itu kan ada kabel yang bisa kalau dipotong mobil jadi kapal itu foto misalkan kalau ditanggung yang dipotong yang disini disini yang disini disini jadi perantangan lewat perantara arusnya set ini nah gitu habis seperti itu nah sesuai yang saya bilang tadi alat ini kan support ya ke sensor barang barang kebetulan saya dapat ini pake complete penarakan di teman nya jangan danya hi sama te teman 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! sama hija nya bedik-bedik hidup sampai dia berarti sendiri baru lupa nah ini karena nggak bisa menginjari nggak bakal bedik-bedik nah kalau udah tinggal yang fullnya nih penuhnya itu yang penting jangan sabun lebih titik lubang ini setelah dibawah lubang ini bens solar bensin atau apa minyak yang penting jangan air ya teman-teman air itu tidak merusak kalau sudah aku ceritakan ini tinggal pencetkan yang fullnya tinggal dikonekkan kabel dari ini harus positif nah yang inilah sensornya kekauan yang dari GPS kalau teman-teman tidak percaya bisa lihat di user guide nya itu ada edisi lainnya purple line edisi of terminal nah jelas sama pokoknya warna bingung aja lah nah gitu ya sudah selesai nah untuk pengetesannya saya akan saya satukan dengan GPS x3 kemarin yang saya review ya jadi satu alat sensor ini bisa untuk dua GPS katanya ya nah besok akan kita buktikan apakah benar-benar bisa atau tidak dengan alat tes saya ya baik cukup sekian terima kasih dan selamat menikmati